Itu sebenernya ada bro. Speaker aktif, yang ringkas dan portable. Cukup satu solusinya. Eh Sol, bongong aja lu bro. Eh wo, dari mana aja lu? Gua cariin lu. Gua biasa, kerjaan gua emang benar-benar mandir gini. Gimana rental? Makin rame ya? Amin lah wo, lumayan. Lagi banyak rentalan nih dari kemaren. Nilai ngapain nih? Biasa ya belanjaan? Iya lagi nambah beberapa wireless mic. Lagi banyak banget yang nyewa. Wah bagus dong tuh. Eh kira-kira speakernya ga mau nambah juga? Gak. Nah, kebetulan nih. Dari tadi tuh gua bongong soal mikirnya speaker. Lu bisa bantuin gua ga mikirnya solusinya? Wah, bisa banget dong bro. Tapi kita ngobrolnya di lain tempat aja ya. Ayo. Oke. Jadi, gimana-gimana? Tadi bongong kenapa bro? Gini bro, lu kan tau sendiri nih. Rentalan gua tuh masih usia muda lah masih beberapa tahun. Terus, jenis-jenis speaker yang gua punya itu ya sedikit doang gitu. Ya cuma untuk sekelas festival yang intinya buat panggung gede. Nah gua kepikiran pengen nambah speaker. Tapi yang bikin gua bingung, banyak banget permintaan yang datang ke rental gua itu untuk support acara-acara seperti meeting, expo, terus kayak untuk gathering kantor, band, DJ DJ gitu sama small party. Hajatan juga gitu. Nah, dari semua permintaan tersebut rata-rata mereka minta speaker atau sound system yang simple, ringkas, dan portable. Ya. Kalau gua kasih speaker gua yang gua punya, gede banget gitu. Nah, makanya ya gitu. Gua lagi nyari yang bisa sesuai gitu dengan kebutuhan gua. Yes. Itu cuat banget bro. Jangan sampe lepas bro. Nah, itu makanya bro. Enak kali ya kalau ada speaker yang bisa meng-cover semua kebutuhan yang tadi gua sebutin. Gitu. Tapi ya to be true lah kayaknya sih. Lah, ada speaker yang lu butuhin kayak tadi itu ada bro. Hah? Ga mungkin lah. Ya, gua kasih tau nih ya. Nah, tapi sebelumnya kita sapa dulu nih teman-teman yang nonton video kali ini. Halo, Gosen disini. Bersama gua Bowo dan teman gua, Marshall. Ini ya, Sal. Juga buat teman-teman semua. Speaker yang kedengarannya too good to be true tadi, itu sebenernya ada. Speaker aktif, yang simple, dan juga portable. Itu cuma satu solusinya. Ini dia. K.2 dari QSG. Lah? Solusi yang lu sebutin tuh dari tadi ada tuh. Makanya dari tadi gua pengen nanya, lu ngapain bawa-bawa ini barang? Iya ya. Gua juga sampai ga berasa, saking enaknya ngobrol, ya ini dia bro. Speaker yang gua jelasin tadi. Speaker aktif, yang bisa dibawa kemana aja, portable dan ringkas. Sesuai dengan kebutuhan yang lu sebutin tadi tuh, apa aja tuh. Seperti buat event, seminar, gathering, ya kan. Untuk party, DJ, ataupun akustikan. Ini cukup satu speaker ini bro. Wah, palu gua ada banget ya ini speaker ya. Ya betul. Menarik nih wo, coba jelasin detilnya dong. Nah pertama nih, lihat dari strukturnya. Speaker ini bisa jadi main speaker, maupun juga jadi floor monitor bro. Hmm. Dengan powernya 2000W. Tipe speaker ini ada tiga macam. Oh. Ada K8.2, K10.2, dan K12.2. Oh gitu. Jadi speaker ini memiliki power 2000W. Yes. Terus punya tiga pilihan tipe. Yes. Wah, bukan cuma ringkas ya. Iya. Tapi powerful loh. Iya. Oke. Selain itu, dia ada tiga input port nya. Yang input A sebagai mic atau lain. Yang input B sebagai high impedance atau lain. Dan C nya sebagai stereo. TRS 3.5 mm. Jadi kalau ada kebutuhan untuk kantor, gathering atau seminar. Itu lu tinggal colok aja ke input mic nya. Nah, kalau ada kebutuhan untuk live acoustic. Itu lu tinggal colok ke high impedance nya aja. Nah, kalau ada playback musik, casual party. Itu juga lu tinggal colok ke input stereo TRS 3.5 mm tadi. Itu bener-bener cukup banget buat kebutuhan lu tadi itu bro. Wah, jadi speaker ini memiliki port input yang banyak juga ya. Yes. Berarti gue gak usah tambah-tambah gear lagi dong. Jadi gue gak keluar biaya tambahan lagi. Betul banget. Dan, jadi gue tinggal colok. Habis itu semua kebutuhan gue beres nih. Yes. Pokoknya speaker palu gak ada banget deh. Wah, gawat nih. Kalau ada speaker kayak gini. Tapi ada yang lebih penting lagi nih bu. Kualitasnya gimana nih? Kualitas audio nya. Oke. Kalau untuk urusan kualitas audio nya. Crystal clear. Clarity nya juara. Bass nya juga enak. Selain itu dia sudah ada teknologi DSP nya. Yang bisa mengoptimalkan kebutuhan audio lu. Oh gitu? Yes. Juga ada fitur-fitur penting lainnya. Seperti equalizer. Kemudian ada delay nya. Dan juga ada sub nya juga. Nah. Ditambah lagi ada preset nya. Yang bisa membantu pada saat setup lu. Sesuai dengan keinginan lu. Selain itu. Coverage area nya. Speaker ini sudah dilengkapi dengan DMT. Oh gitu? Ya. Directivity Match Transition. Gampangnya nih. Bikin penyebaran frekuensi dari high ke low nya. Itu merata. Sehingga tidak ada lagi tuh. Penonton yang blank spot. Sehingga penonton pun juga enjoy. Nyaman lah. Ngedengerin nya. Wah banyak pisah nya ya speaker. Ya. Apa perlu gue jelasin lagi nih. Yang lebih detail nya lagi. Wait wait. Jangan jelasin deh. Nanti kalau lu jelasin lagi nanti malah keburu beli nih sekarang nih gue. Harus bro. Buat investasi lu. Mumpung demand nya lagi tinggi bro. Oke oke. Ini sih speaker ini sih udah fit banget sih dengan kebutuhan gue ya. Nah. Ini juga nih untuk temen-temen speaker ke point 2 series ini juga. Tidak hanya speaker aktif yang ringkes dan portable. Tapi speaker ini juga bisa memenuhi kebutuhan kita. Karena didukung dengan berbagai macam port input. Yang ada di belakang nya. Bener kan bro? Betul banget bro. Tidak hanya teknologi di SP dan di MT tadi. Yang dapat mendeliver audio yang cakep. Tapi juga coveragenya merata. Yes. Itu dia. Wah ini sih harus banget dimiliki sama temen-temen dari rental nih. Ya. Itu. Oke lah kok. Gue sih udah paham banget nih. Nanti gue atur dulu. Nanti gue kontak lu lagi ya. Pasti bro. Gue tunggu kabar baik dari lu ya. Yang penting lu udah nggak bengong lagi kan soal speaker. Udah nggak. Oke deh. Baik kalau gitu. Sekian video kita kali ini. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan tekan tombol lonceng. Agar tetap mendapat update terbaru dari video-video terbaru kami. Dan jangan lupa subscribe juga. Sekian dari kami. Gue Bowo dan temen gue. Marshall. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.